yoo 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 mr danco yoo 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 pak ngorong wege oke jadi selamat datang lagi di wisata malam yang selanjutnya ini edisi ke 3, part 3 dalam satu perjalanan ya jadi perjalanan pertama ada edisi part 1 perjalanan kedua edisi part 2 dan sekarang episode ke 3 ya atau part 3 ya sekarang saya sedang berada di arah jalan ke arah Leksono Sukowarjo jalan ini sebenarnya jalan biasa tapi bukan ini yang akan saya lewati nanti ya tujuan saya bukan ke sini ini cuma buat pembukaan saya opening tujuan saya nanti di Wanakasian sebenarnya sudah pernah sih sudah pernah ya, satu kali atau dua kali dulu malah ya melalui jalan yang sama cuma dulu dari arah yang sebaliknya nah itu loh, nah sekarang saya mau dari arah yang sebaliknya maksudnya, alah ngomongnya kalau dulu dari arah sana sekarang dari arah yang sebaliknya nah lewat jalan ke arah Wanakasian tapi dari arah Leksono menuju ke Monosobo ya kalau dulu kan dari Wanosobo menuju ke arah Leksono lewat Wanakasian nah sekarang arah sebaliknya gitu maksudnya dan ngomong-ngomong ini lebih baik-baik ini pas lewat sini malah intercom salah satu kita habis punya Mr. Danco habis intercomnya baterainya maksudnya ya Danco rapi Danco ini dan di sasa di habis intercomnya habis intercomnya ya sebalah hasil saya ngomong-ngomong sendirian Mr. Danco mungkin cuma dengar senyap-senyap cuma dengar lamat-lamat saya kurang tahu kalau nanti ngomong juga pasti tolong-tolong ya teriak-teriak dan semoga jalan dari arah sini nggak di lockdown ya nggak di portal ya di lockdown-lockdown gitu sekarang kok jadi manjing banget lockdown-lockdown ya padahal artinya aja nggak tahu pokoknya intinya di portal ini ya nggak boleh keluar nggak boleh masuk keluar masuk lapor RT ini kan beneran kan ini di portal temenan kan di portal temenan besok nggak ingin besok cuci 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 mas tangannya orang agih jaman ini ya bener lah jangan menampak diku ini mana kasihan kasih yoi wes jurni pak jurni 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 disemprot jurni 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 sama virus copet 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 19 tapi ya gara-gara ada pandemi kayak gini orang Indonesia jadi bersih-bersih sekarang ya sering cuci tangan wesh udah batu muncrat muncrat nah ini dia rumah terakhir termasuk kendeli rumah terakhir ini sudah mulai memasuki jalan penuh kebiadaban hujan lokal dulu pas saya pertama kali lewat sini sama mito dan cuk ya hujan lokal hujan cuma 5 meter 5 meter ya bi 5 meter bener hujan cuma 5 meter dok hujan lokal bener ini kuburan ya ke atas ya makam ya makam makam apa gitu mitosnya sih sama mitosnya disini dulu pernah saya ceritakan juga ya lewat jalan ini ya dan ternyata memang jalannya memang masih bener-bener ambur adul malah tambah parah sekarang dulu udah parah sekarang parah ya belum dibetulkan ternyata ya karena kondisi musim hujan ya dulu padahal bener-bener parah dulu sekarang nambah parah bismillah hujan lokal hujan lokal mitos disini itu dulu apa ya di sepanjang jalan ini nanti tepatnya di lokasi yang di depan itu di jembatan itu ada orang bunuh diri kalau gak salah bunuh diri dan gantung diri gitu loh jadi jalan ini jadi angker banget wis pokoknya kalian bisa menikmati sendirilah kondisi jalanan disini ya kalian bisa lihat-lihat sendiri dengan penerangan sepeda motor dan senternya mister dancok senternya mister dancok sayang kurang padang ya pi iya makanya terlalu mengecil hehehe harusnya bawa soklet mobil pi bawa aki dipasang di batokmu itu loh iya kan ini longsor bawa aki dipasang di batok terus sokletnya taruh tangan kayak pasar malam nanti nah dulu disini hujan lokal ya cuma 5 meter ya 5 meter nah di area ini bro saya sempat merinding barusan di area ini ya area dari sini ya saya menghadap ke kiri ikuti senternya mister dancok jadi saya sebenarnya mau cerita ya kalau ada misalkan penampakan penampakan gitu ya kayak yang terlihat jelas itu pakai baju putih rambut panjang udah anggap aja kunti lah ya setahu kita kunti itu kalau menurut cerita salah satu temen saya yang memang dibekali dengan kemampuan untuk melihat hal-hal goib itu kalau apa namanya kayak yang dinampakan kunti itu harusnya itu nggak nggak berada di tanah gitu loh harusnya itu ongkang-ongkang kayak di di pohon gitu ya di ranting semuanya di pohon di atas intinya lah ya nggak nggak menampak tanah itu nggak kalau mungkin ada yang melihat itu penampak tanah ya mungkin ya saya kurang tahu itu apa gitu ya tapi katanya katanya ya itu kalau jenis-jenis itu kunti itu harusnya nggak nggak ada di nggak ada di atas tanah tapi kebanyakan nampaknya itu di atas pohon ketanyakan itu katanya ya bismillahirrahmanirrahim kata teman saya yang memang bisa melihat hal-hal seperti itu bener ini saya agak merinding ini ya oh jembatan ini nah jembatan ini bro ini tempat orang bunuh diri semuanya daerah sini lah jadi kalau misalkan ada ini arah mana ya ke situ ya di sini ya mana kasihan ya mungkin oh liat ngisor mungkin jadi misalkan ada no offense ya jangan tersinggung ya ada mungkin ada video-video penampakan yang tampil di youtube terus kok kayak terlihat yang kalian anggap itu kunti terus kok jelas banget nampak di tanah itu itu patut dipertanyakan sebenarnya patut dipertanyakan keasliannya bisa saja itu settingan bisa saja itu editan intinya seperti itu ya karena ya itu berdasarkan cerita berdasarkan cerita dari teman saya yang melihat hal-hal goib seperti itu katanya jarang banget bahkan gak ada yang namanya kita anggap kunti itu nampak di pinggir tanah itu harusnya gak ada tapi ya sekali lagi kembali ke sugesti kita ya kembali ke sugesti kita masing-masing ya ada yang mempercayainya berada di tanah wah itu desa wanakasian ya kayak kayak pemandaman yang aduhai tergantung sugesti kita sebenarnya ada yang mempercayainya di tanah ada juga yang mempercayainya di atas pohon ini sepoknya ya tergantung kita manut sakar pedewak cut dulu videonya sebentar jadi saya disini akan membacakan percakapan saya dengan teman saya walaupun melalui whatsapp tapi setidaknya ini bisa jadi buat bahan referensi atau pertimbangan buat kalian sebentar nah jadi saya disini tanya sorry saya sampai kerokok jangan ditiru bro nyong pantakon nanti akan saya kasih subtitle Indonesia ya tapi saya disini akan membacakan bahasa jawanya dulu nanti tetap akan saya kasih subtitle Indonesia oke diulang bro nyong pantakon nanti seng jenengi kuntiki asli ini kebanyakan nampak di pohon atau bisa juga nampak di tanah terus dia menjawab nanti kebanyakan kunti si nang wit tapi ya ada kunti kui seng cok mangkal kaya lonteng nang pengen tahan ini gak usuh banget ini jawabannya jawabannya gila nih oke terus pindah lagi begitu nyebrang ilang nanti pot nanti nanti pocong biasa nang buri wit dan ora berbentuk pocong kaya seng nang film-film tapi mung separuh awak cuma metu iketan kaya estek kaya nanti rai ya anak seng hancur anak seng ora metu matane anak seng ketutup kapas nanti genterwo kaya wit cuma gede metu matane nanti beja ya waduh gadile gadile itu ini dan merongos dan merongos nanti kuyang ya persis kaya seng nang TV kaya mirip banget 100% itu kalau kuyang nanti lampor kuy nyung urung tau kuyang si amit amit nanti cumbung ya ndak stok terus nanti panas pati paham lah nyung wis tau kuyang simung lewat karena wis mending karena wis mending edek edek orang kuyang nyung urung kuyang jadi lebih baik gak usah pura-pura gak lihat kalau udah terlanjur lihat itu intinya ya nanti sing muni duyul kuyang nyung urung kuyang tapi nanti bocah seumuran seumuran telung tahun kerep nanti kantornya mendingan jadi nanti nenek-nenek udah tau nanti ditabrak nanti akhirnya nanti kuyang manasi tiga dina nanti pengen okeh peruh ya aslin ini nanti pantai orang tretis nanti 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 okeh bisa salah kira nanti nanti tak kira wong jebul setan soalnya nangkana rupa fisik kayak wong cuma pucet yuk biasanya jin menyerupai wong sing dawek kenal okeh banget ngerti-ngerti ilang nebus tembok neora yang nanti nah jadi seperti itu ya ini penjelasan dari salah satu temen saya yang memang bener-bener dia udah pernah melihat hal-hal seperti itu karena memang dia bisa melihat hal-hal seperti itu nah kalau pocong itu kebanyakan pasti di tanah kalau pocong di atas pohon namanya pocong loncatnya terlalu tinggi iya kan pakai per itu loncatnya mungkin iya kata Mr. Tanjo pocong bekas pemain basket itu mungkin yaudah ini aja sih jalan angkernya di sini ini kalau kalian melihat ini kalau dari jauh ini kayak pocong oke ini itu ya kan itu persis ini padanya bagor kalau dari jauh kayak gitu ya bisa saja ketika penampakan-penampakan yang ada di youtube di video-video lain itu seperti itu bisa gitu loh jadi kalian jangan mudah percaya oleh apapun yang kalian lihat di media sosial itu jangan mudah percaya kalau kebanyakan video saya kan memang bukan settingan yang asli ya kalau memang saya ngira itu pocong kok ternyata bagor ya saya bilang oh itu ternyata bagor ya kan walaupun mungkin kadang di judul atau di thumbnail saya bilang pocong tertipu ya gitu tapi sebenarnya di dalam video itu bagor gitu loh saya jelaskan nggak pernah menipu ini makam makam ke atas lumayan itu makamnya ke atas sebenarnya seperti itu kalian jangan mudah percaya di media sosial tentang hal-hal penampakan-penampakan kayak gitu itu belum tentu sebenarnya nggak 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 3 kalau 话 poblik protect Vlog 오� الإ nggak 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati Tores Padang ya Pi Padang ya iya pas dewek biar ini kan peter banget sih peter banget sih ini padang banget ya apa bergoterang bulan ada wadang ini iya ada yang tampuk aku salah nih sabar nah ini kalau berhenti mau buat thumbnail disini nah ini kondisi pohon dan lain sebagainya juga ini angker banget soalnya kalau dilihat-lihat itu mau bikin thumbnail video ayo eh gambar ini 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 sambil kontrol kanan kiri ini berarti masih malam jumat ya karena masih dalam satu putaran apa petualangan wisata malam ya jadi dibagi berbagai episode tiga episode di tempat yang berbeda pula terima kasih serem sih serem ya bi serem sih serem cuma tidak seserem dulu intinya padahal cuma selisih satu tahun 1-2 tahun lah buat perbandingannya nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi atau mungkin di pojok kanan atas itu video saya disini yang dulu dengan yang sekarang ya kalian bisa melihat sendiri perbandingannya nah kalau sudah sampai sini yaudah ini sudah desa sudah desa mana ini bukan kasihan sih kalau ini disiraman maning sehat masih ada yang ajak malah ini masih berhasil ayo 24 jam sekarang udah di ajak nongkrok oke weh, mungkin cukup sekian ya video dari saya, ini adalah part 3 atau part terakhir dalam satu perjalanan wisata malam kali ini, dan akan saya sambung lagi, besok lain waktu di waktu yang lain, dan motor yang lain mungkin ya, karena bosen pakai PCX oke, daripada saya banyak bacot, akan saya akhiri dulu videonya sampai disini, dan jangan lupa jika kalian menyukai video-video seperti ini jangan lupa di like, share, komen, dan mister cancuk ngorong-ngorong